Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan saya di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat video on demand dari file-file video yang sudah kita upload di Google Drive. Caranya lumayan mudah diikuti, tapi ada beberapa tahap yang harus dilewati. Caranya bagaimana, simak video ini sampai akhir ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini, silahkan klik video ini dan bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik langsung saya mulai. Saya screen share. Oke. Nah, untuk membuat POD ini ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Pertama kita harus membuat Google Apiki, kemudian juga kita harus mengupload file-file video kita di Google Drive, kemudian membagikannya, membuat setting share, dibagikan ke publik supaya bisa dilihat. Kemudian nanti kita akan lihat link video di Google Drive-nya, lalu juga kode dari Google Apik-nya, kemudian kita kombinasikan dalam sebuah format, nanti bisa kita jadikan satu file M3U yang bisa digunakan untuk menjadi voice video on demand atau VOD. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya satu per satu. Pertama kita masuk dulu ke console.developers.google.com, seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Dia akan muncul permintaan untuk semacam verifikasi. Kalau ini adalah yang pertama kali kita mengakses Google Api atau Google Cloud. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita muncul di sini akun yang terhubung kita sudah seperti ini. Jadi kalau kita mau berpindah ke akun yang lainnya, tinggal klik switch account, kemudian kita pilih akun yang mana yang mau kita gunakan. Kalau ini sudah sesuai, tinggal kita klik checkbox di sini, I agree. Bagian email updates bisa di melewat. Nah, kemudian kita klik agree and continue. Oke. Kita tunggu beberapa lama, di sini masih loading. Nah, kalau sudah, kita akan membuat project baru. Di sebelah kanan di sini ada create project. Kita klik create project. Oke, kita pilih dari sini dulu. Wait, 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 wait. Nah, ini dia. Kita pilih APIs and services. Kita pilih ada library. Kita klik library. Dan nanti akan muncul di sini pilihannya. Oke. Oke. Kita scroll ke bawah. Kita cari Google Drive. Oke, masih ada ke bawah lagi. Oke. Ini dia. Kita klik Google Drive API. Google Drive API. Kemudian, tunggu. Di sini ada create project. kita klik create project. Di sini nama projectnya silakan boleh diberi nama bebas. di sini ada keterangan. You have 12 projects remaining in your quota request and increase for delete projects. Kita punya 12 kuota membuat lapi. Kita ganti dulu nama projectnya. Pertoneur. Kita katakan saturn datum. Ada di sini. Kita klik. Oke Nah sudah seperti ini Kita bisa nomai proyeknya Misalkan VOD 29 Oke ini biarkan saja No organization Kita klik create Dia akan membuatkan Satu google apiki Untuk Pelayanan di google Oke Kita tunggu lagi beberapa saat Nah sambil menunggu kita Cari file yang akan kita bagikan nantinya Oh ini sudah masuk Nah kalau sudah seperti ini Ini proyeknya sudah terbuat Kita bisa matikan notifikasinya Nah kita klik tombol enable Untuk Meaktifkan Si google drive apinya Enable Maka nanti akan muncul Data dari google drive apinya Termasuk kode-kodenya Atau apikinya Oke kita tunggu beberapa saat Iya ini seharusnya sudah muncul Masih kita tunggu 5 4 3 2 1 Oke Nah ini dia sudah muncul Setelah berhasil kita enable apinya Google drive apinya Kita klik Sini Kemudian Kita pilih ini Lalu Pilih Video shows Oke Nah Ini sudah Ini sudah Pilihan-pilihannya Nah ini tinggal kita Create credentials Di paling atas ada Create credentials Kita tinggal klik Dan kita pilih api key Ini dia akan membuatkan api key Tunggu beberapa saat Oke Sudah Terjadi Sudah terjadi Sudah Apa Terbuat Sudah dibuatkan api keynya ini This is The key Your api key Kita boleh Copy ini The clipboard Atau nanti kita bisa balik lagi Dan Apa namanya Copas Jadi tidak usah khawatir Kita tutup saja Close Kemudian kita akan Cek File Google Drive Yang akan kita jadikan DoD Oke Saya masukkan kodenya disini Nah Kodenya adalah seperti ini Disini Ada Agar EXT EXT M3U Kemudian Antibaris EXT PNF Dan seterusnya Nanti saya akan Sediakan kodenya Di deskripsi Nah yang akan Kita perlukan Hanya bagian Kode video tadi Dan api keynya Nah misalkan tadi Kode videonya disini Setelah kata-kata File Segaris miring Sampai ke Tandatanya Kita Hapuskan Seinilah kita akan Mengisikan Kode File Google Drive Kita copas tadi Kode file Google Drive Kita membutuhkan Bagian ini Kita hanya butuh Kodenya saja Bagian yang Oke Sampai sini Kemudian Kita butuh Berikutnya adalah Keynya Ini key Disini adalah Google Api Yang tadi kita Buat Kita Cep lagi Disini Kita copas lagi Google api keynya Dan kita masukkan Kedalam format Ini dia Kita klik show key Ini akan memunculkan Keynya Saya ulangi lagi Oke Nah ini dia Kita klik copy to Clickport Dan kita masukkan Ke notepad yang tadi Lagian ini Nah ini kita Sudah selesai Kita sudah Memasukkan Satu File Video Nah Kalau kita ingin Masukkan file video Yang baru Tinggal kita Copas Yang ini Kita ganti baris Lalu di bagian Ini Tinggal disesuaikan Untuk group title Kemudian judul Kita ke sini Group title nya Drakor Lalu di bagian judul Setelah koma ini Ini judulnya Misalnya Sekarang Yang tadi episode 1-2 Sekarang episode Episode 3-4 Episode 3-4 Nah berarti kita Akan cari Link ke Video yang Episode 3-4 Untuk kita Copykan Kode filenya Dan Apikinya Nah karena Apikinya itu sama Jadi tidak usah Diulang Kita masih pakai Apik yang sama Hanya bagian Yang ininya saja Yang akan kita Bagian kode Google Drive-nya Kita lihat lagi File Google Drive-nya Kita cek yang 34 Kita klik Di titik 3 Kemudian ada Klik share Lalu ada copy link Kemudian kita Copy kan di tab baru Kita ambil Bagian kodenya aja Yang setelah D garis miring Terus sampai ke Garis miring bagi Masukkan ke Notepad yang tadi Lepas Di tempat yang sesuai Nah Ini kita sudah berhasil Memasukkan 2 video Kita lakukan begitu Seterusnya Sampai Kita sudah Memasukkan semua video Yang kita mau Dalam satu Playlist ini Nah kalau sudah Selesai Sudah semua kita Masukkan Kita tinggal Simpan file ini Dalam Apa namanya Format M3 Nah Caranya Ini Dibuat All files Save as type All files Kemudian di belakang Jangan lupa Pakai Extension M E U Mau pakai Huruf besar semua Mau pakai huruf kecil Seperti ini Masalah Sudah Apa namanya Sudah sesuai Nama filenya Dan belakangnya Formatnya M3U Jadi nama file Titik M3U Lalu Save as type Dibuat All files Kalau sudah Tinggal kita klik Save Oke File sudah jadi Kita akan coba Dengan Menggunakan VLC VLC player Kita buka VLC player nya Ups Ini dia Oke Oke Sudah membuka Oh Dua kali Oke Nah sekarang kita buka Tadi Kita ambil Filenya Dari Loads Documents Nah ini dia VLC player VLC player VLC player Ini yang tadi kita buat Kita klik Kita Open Disini sudah ada judulnya Just last mission Episode 1 Just last mission Episode 3 Nah tinggal kita Tunggu Dia biasanya akan Apa namanya Loading dulu Memuat Lalu kalau misalkan Ah Ini sudah berhasil Sudah keluar Nah ini berarti kita sudah bisa Membuat Satu Video On demand Kalau kita klik Next media Tadi akan melanjutkan ke Episode yang berikutnya Tadi Di file yang keduanya Kita coba tunggu Nah itu Ini sekarang yang Episode 3 Itulah dia Cara membuat Video On demand Cara membuat video On demand Dari File google drive Yang sudah kita Oke Terima kasih Sampai disini dulu Yang bisa saya bagikan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Terus ikuti video-video Dari channel saya ini Silahkan subscribe Klik Like Bagikan ke teman-teman Kita jumpa lagi dengan saya Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Storybox Audio